Nah seperti apa kondisinya pagi hari ini kita akan langsung bergabung bersama Livia Ramadanti dari lokasi. Selamat pagi Livia. Livia bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated tempat kamu berada saat ini? Sarah memang saat ini Jalan Tol Jakarta Cikampek kedua atau Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ini sudah dibuka sejak dini hari tadi. Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek khususnya yang mengarah dari arah barat menuju ke timur atau dari Jalan Tol Jakarta menuju ke Cikampek ini terpantau cukup lengang. Belum banyak kendaraan yang melintas atau menggunakan Jalan Tol Layang ini namun memang beberapa hal perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ini dibuka secara bertahap. Tahap pertama atau pada tanggal 7 Juni 2020 ini hanya dibuka untuk kendaraan yang mengarah dari barat ke timur atau dari Jalan Jakarta menuju ke Cikampek. Sedangkan dari arah sebaliknya yang menuju dari Cikampek ke Jakarta ini baru akan dibuka dini hari nanti atau sekitar tanggal 8 Juni 2020. Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ini memang sudah ditutup untuk pengendalian transportasi dalam rangka larangan mudik dan juga arus barik 2020 sejak tanggal 24 April 2020 atau lebih kurang selama 6 minggu. Namun sesuai dengan arahan dari Kakor Lantas Polri kemudian juga dari Menteri PUPR bahwa pada tanggal 7 Juni ini Jalan Tol Jakarta Cikampek sudah dapat digunakan bagi kendaraan golongan 1 yang akan mengarah ke wilayah Karawang dan sekitarnya. Sementara untuk dari arah sebaliknya ini juga bisa digunakan pada tanggal 8 Juni. Saat ini bisa dilihat untuk kondisi Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated tepatnya untuk di kilometer 10 tempat kami berada atau tepat di pintu masuk saat akan ke jalan layang ini terlihat tidak banyak kendaraan yang sudah melintas. Sejak pagi kami memantau hanya ada beberapa unit kendaraan saja yang menggunakan jalan tol layang ini memang karena jalan tol di jalur bawahnya juga tidak terlihat adanya kepadatan. Sementara itu dari pihak terkait operasi pengecekan atau penyekatan yang dilakukan oleh Kakor Lantas Polri kemudian juga dari sejumlah pihak terkait memang masih dilakukan di kilometer 47 Karawang Barat yang mengarah ke Jakarta. Sara Baik terima kasih Livy atas laporan langsung Anda selamat kembali bertugas.